Selamat datang di channel saya, hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana menggunakan tripod untuk kamera dan smartphone untuk begini. Ok, mari kita unboxing box ini. Ini adalah bagian belakang. Ini adalah smartphone holder. Dan ini adalah tripod. Bagaimana menggunakan video saya selanjutnya. Yang pertama adalah bagaimana menggantikan tangan. Ini adalah tripod dan kita membuat lapel pertama. Ini adalah lapel pertama. Ini adalah lapel pertama dari tripod. Sekarang kita ingin menambahkan lapel. Ada penutup dan penutup. Kita mengemaskannya. Dan kita mengemaskannya. Dan kita mengemaskannya. Dan kita menutup lock. Kita mengemaskannya ke tangan lain. Kita menitulasi lapel. Dikosankan. Dan langsung buang-lang. Dikosankan. Nah. Ini dia. Kita sudah punya lapel atau tingkat. Pada saya. Dan kita bisa mengemaskannya ke tangan lain. Kita akan mengemaskannya ke tangan lain. Ambil ini. Oke, lihat? Ini adalah 2 level. Kita tutup lock. Tutup leg. Tutup lock. Keputuk. Sekarang kita memiliki 3 level tripod. Dan kita buka 4 leg. Keputuk. Unlock. Oke. 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 Lihat? Ada 4 level tripod tripod. Oke. Setelah kita menetapkan tripod tripod. Sekarang kita menetapkan level mind bar. Ini adalah lock. Mind bar lock. Kita tutupnya dengan menetapkan counterclockwise. Dan menetapkan level mind bar. Setiap level yang perlu. Oke. Kemudian menetapkan lock. Dengan menetapkan. Dengan menetapkan. Clockwise. Oke. Oke. Ini adalah level baru tripod tripod. Pertanyaangu zuring. Sekarang yang dilihat kayu大家. illusifu. Yang dilihat kita menetapkan karena saltpake belakang lain. Harusatnya. Yang dilihat begini pada cont script. Yang dilih untuk penelitap. Salah bagian探ing. Sekarang dengan besar, Yang dilihat penjangan . Kemudian kita mengakturkan lock. Kita juga ingin membuat kamera berada di atas dan di atas. Kita mengakturkan lock yang sama. Dan kita mengakturkan handle untuk kamera berada di atas dan di atas. Anda melihat bahwa ada tingkat air. Ini tergantung jika Anda ingin mengakturkan kamera di atas dan di atas. Jadi jika Anda berada di atas di atas yang tidak di atas, Anda dapat melihat ini dan mengakturkan kamera ke atas. Anda dapat melihat ini di atas air. Anda lihat, jika Anda ke atas dan ke atas. Dan jika Anda ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Jika Anda ingin atas, pastikan bubbelnya di atas. Dan mengakturkan lock. Anda lihat, kamera berada di atas di atas. Anda lihat, jika Anda ingin melihatnya. Jika Anda ingin melihatnya, maka saya ingin melihatnya. Laki-laki-laki-laki. Jika Anda ingin mengakturkan kamera berada di atas. selamat menikmati langkah selanjutnya, untuk mengatur kamera dan mengatur kamera secara horizontal kita menggunakan lock meneturnya mengatur clockwise dan kita setelah untuk menjualnya setelah untuk menjualnya atau horizontal ini kita setelah sekarang saya bisa menjual bagaimana menggunakan tripod untuk kamera di pocket atau smartphone kita bisa memilih atau di sini dan di sini setelah setelah kamera setelah 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 terima kasih selamat menonton! selamat menonton! Terima kasih.